oke selamat siang kita punya plan yen minggu kemarin supply harga gak sampai jadi mau gak mau kita plan ulang semuanya oke saya hapus dulu nah jadi dari plan ini karena semua gak sampai karena semua gak sampai demonnya juga belum masuk mungkin dia ambil bullies engulfing karena disini dia ada bullies engulfing ya dan dia sudah naik targetnya area ini MPL ini mungkin saya pribadi merasa lebih aman karena disini ada higher low ini lower low ya disini ada higher low saya akan lebih happy saat saya bisa sell di level yang lebih tinggi daripada ini mungkin disini ya jadi supply zone yang di atas masih akan saya keep ya teman-teman supply zone ini masih saya keep 111.00 sampai 111.27 area ini akan saya keep untuk next week ya penanti penanti panjang dengan ada fact out polanya dimensun kita baikan dulu kita cari new dimensun nah ini dimensun seperti yang disini jadi maksimal targetnya disini teman-teman jika kita sell di area abu-abu yen next week counseling counseling ini demand cuma saya gak tertarik baik disini karena ini gak engulf kemarin saya juga saya wait for high-high tapi gak ada jadi dimensunnya dia break ke bawah dan saya gak entry juga nah disini kalau kita coba telusuri lebih dalam ini demand by zone ini sebenarnya adalah turunan dari area di sebelah kit ya GM lama oke ya teman-teman ya saya hapus dulu nah sebaiknya jika anda entry di area tersebut itu area dimana sudah saya tunggu dari kemarin oke sebentar saya tulis ini agak goyang-goyang maksudnya soalnya ini si baby Mika sudah mulai jalan jadi belitis ini area bayi 3612 sampai 3552 teman-teman 3612 sampai 35 saya presisiin dulu 3550 lah 3550 berisiko 60 poin zona sudah pernah direaksi ya kalau anda mau bayi disini stop lossnya sebaiknya ini dan harus lihat reaksi ya harus lihat reaksi kalau anda memang tidak tertarik dengan zona ini anda bisa cari plan lainnya saja karena sebenarnya sudah tidak layak kalau dibilang apakah zona ini original sudah tidak original karena sudah turunan satu dua sudah dua kali retest ya teman-teman ya tapi bagaimana jika sel di demon kalau sel di demon maybe harapannya ini break dulu gini baru kemungkinan dia lanjut ke bawah guys menurut saya seperti itu ya break dulu engulf dulu baru sel engulf dulu baru sel tidak usah kesusuh ya ini supply sekarang jadi sudah berubah jadi supply bagaimana jika enggak engulf bagaimana jika enggak engulf dia ketahan disini ketahan dan price naik ini jadi target buy anda ya ini jadi target buy anda mungkin seperti ini trendnya next lower low kita cari ke sebelah kiri nanti kita menjadi ponseling masih banyak step yang harus dijalani oleh dia step reaksi untuk kita melihat pola reverse nya ya dan setelah itu juga kita harus melihat apakah engulf atau tidak jika engulf kita punya secondary plan seperti ini ya teman-teman engulf dulu baru pullback kok jauh mas megan jaraknya ya enggak apa-apa sabar aja teman-teman sabar saja oke ponseling tunggu engulf atau kita pullback ke cell eh pullback ke supply atau anda bisa melihat reaksi di zonanya ingat zonanya kita lihat tariknya kiri jauh karena ini zona risiko sebegitu besar takutnya kalau hanya anda konsen kesini aja ya anda konsen ke area ini aja bisa jadi masalah karena anda kena SL lalu harga terbang karena itu lebih sakit oke AUD USD plan kemarin ya supply zone tapi disini ada supply zone lagi kita mau cek cek nih cek cek nah ini subperson yang baru karena dia ternyata gak kuasa untuk sampai ke area tersebut coba kita lihat ke kiri demon abrol demon abrol ya sudah kita tunggu disini untuk sel support di break drop ya oke teman-teman berapa levelnya 7240 level SL nanti kita cari sendiri ya guys kita tambahin 10 poin aja oke supply zone zone supply supply zone oke guys USD japanisien kita punya sell gpp kita punya sell dan buy oh si kita punya level sell euro oke mari saya sempat buy disini ternyata ambrol aduh gak apa-apa ya ambrol aduh coba kita lihat nih saya hapus dulu low lower low disini oke seperti ini teman-teman ada break di menit tinggal di bawah sini aja jauh main di GM berarti kemungkinan dia mau pullback oke pullback keatas ya disini ada area bisa kita manfaatkan mau ambil dari bau iri boleh mau ambil dari full flagnya juga boleh area ini SL nya diatas sini ya guys atau SL nya disini supply kedua ya targetnya kesini maksimal target ya teman-teman resikonya dilihat 40 poin targetnya pertama dilihat target maksimalnya dilihat board ya oke teman-teman GM level ini ada banyak lho bau kirinya ada banyak mungkin teman-teman bisa nanti jadikan satu dengan beres hingga alfin disini aja 60 poin ya disini juga cukup menarik nanti kita mainkan di money management aja oke teman-teman ini untuk kita mengikuti trend yang ada sekarang ini low high lower low ini level atas ini untuk kita mengikuti trend yang ini ya yang besar jadi ada dua trend yang terjadi sama-sama turun sama-sama kita cari sell ini agresif ini trend yang besar oke semoga bisa dipahami ya New Zealand sudah terlihat sign down kita mau coba kemarin sell disapply tapi price gak mau kesana teman-teman lihat resistor-resistor di break ini ada satu industri kecil ya di daily kalau ini base-nya untuk A4 disini ada drop-by-drop saya lesung resikonya berapa ini 53 poin mungkin baterai ini inggal dulu untuk kita sell untuk kita sell harus ada inggal dulu sebaiknya kita coba lihat ya dengan asumsi kalau dia semakin turun lagi break ini berarti sellnya semakin agresif kalau gak ada inggal tanpa inggal ya kita sellnya disini tanpa inggal sellnya di atas ya tanpa inggal sellnya disini kita punya skenario tanpa ada inggal tanpa ada inggal dan tanpa masuk demand ya berbeda jika dia masuk demand baru salah disini ikut turun lagi oke teman-teman swiss biarin aja lah sunat atas gak direaksi bawah gak direaksi seenaknya sendiri biarin aja lah go after QM turun-turun lower low lower low DCP yang terlihat disini ya kita lihat support ini sempat merespon zona drop base rally ya sudah sempat direaksi drop base rally tapi ada zona yang menarik lagi ini kecil kita mulai dari candle merahnya ini ini resikonya kecil nih stop loss disini cukup baik teman-teman resiko hanya 3 poin ya 5 poin resikonya untuk terbang harusnya falling which atau apalah falling love oke guys kita punya USP japanisian sel ponseling ada sel ada buy ausi only sel euro only sel new zealand kita lihat dulu ingulfnya seperti apa ya ingulf ingulfnya ada lihat seperti apa ya baru ada tentukan level selnya swiss biarin kita punya buy zone resiko kecil kalau sampai hit SL ada zone lagi zona banyak tinggal bagaimana kita memanagenya oke oke teman-teman weekly analysis analisa mingguan dari STA silahkan diikuti silahkan enggak atur money management anda enggak ada yang pasti di dalam trading yang ada hanyalah kita bagaimana caranya mengatur keuangan kita sendiri karena menjadi tanggung jawab kita secara langsung adalah keuangan kita ya bukan market market kita sudah punya plan kita sudah punya cara tinggal jalankan saja yang menjadi tanggung jawab kita adalah mengatur keuangan kita bagaimana caranya kita mengatur dengan baik resiko terukur profit bisa berkali lipat thank you have a nice weekend dan God bless God bless kecetan